Siapkan selamat, yang mudah-mudahan telah menunjukkan kedaulatan politiknya. Menurut saya, karena pemilu tinggal 124 hari lagi ya, kalau tidak salah, maka sudah sewajarnya calon-calon presiden atau tokoh-tokoh nasional yang ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tentunya harus segera mendapatkan dukungan partai-partai politik untuk memenuhi ketentuan 20% Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Sehingga peristiwa bergabungnya dua partai politik, Golkar dan PAN, mendukung Pak Probos sebagai calon presiden, sesuatu hal yang lumrah dan konstitusional. PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada partai-partai politik tersebut yang mudah-mudahan telah menunjukkan kedaulatan politiknya untuk menentukan sikap politik apa yang menurut masing-masing partai politik itu terbaik, baik untuk bangsa dan negaranya. Jadi, PDI Perjuangan welcome dan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kerjasama politik itu akan berlanjut sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada batas akhir masa pendaftaran presidenannya. Sebenernya kan PDIP sudah ada komunikasi dengan Golkar. Ini sudah ada tim teknis. Apakah memang ada jalan-jalan buntu atau sebagainya? Itulah politik. Politik itu dinamis, cair. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama-kerjasama politik itu ketika end-end pendaftarannya nanti akan masih tetap bersama-sama. Apalagi yang baru sekedar penjajakan. Dan itu kami anggap suatu hal yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini. Karena yang penting bagi kami, sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah hatrus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama. Nggak boleh ada kawin paksa. Nggak boleh ada kawin paksa. Sehingga harus satu sama lain memang sama-sama ingin bekerjasama. Nah kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya PDI Perjuangan juga tidak memaksa diri. Yang paling penting adalah bagi kami, sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan juga klu presidennya, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyombongkan diri. Maka dengan demikian kami tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang ingin bekerjasama dengan kami juga tidak bosan, tidak bisa memaksakan diri apalagi dipaksa. Harus dasarnya kesukarelaan.